Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian Hari ini kita akan belajar tentang seni lukis Nah sebelum kita praktek, kalian harus tau dulu seni lukis itu apa Kalian mungkin sering melihat seni lukis ya, karya-karya seni lukis Ada yang dibuatnya pada kertas, ada yang dibuat pada tembok Ada yang dibuat pada kampas, pada keramik, pada kaca dan sebagainya Nah itu nanti kita bicarakan disini secara teoretis dulu Supaya nanti pas praktek, kalian mau menentukan apa, objeknya apa, alatnya apa, tekniknya bagaimana, dan seterusnya Mari kita mulai Hari ini kita akan belajar tentang seni lukis ya, pengetahuan dasarnya dulu Bagus satu, seni lukis Seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa Jadi seni rupa itu banyak sekali cabangnya Ada seni patung, seni lukis, seni kerajinan, seni ilustrasi, seni fotografi, seni dekorasi, dan seterusnya Saya ulangi, seni lukis adalah merupakan salah satu cabang dari seni rupa dua dimensi Dua dimensi tau gak? Dua dimensi itu hanya panjang dan lebar Nah semua kan gitu, kertas hanya panjang dan lebar Beda dengan yang tiga dimensi Kalau tiga dimensi itu seperti meja, kursi, itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ada volume Tapi kalau yang dua dimensi hanya panjang dan lebar Saya ulangi, seni lukis merupakan salah satu cabang dari seni rupa dua dimensi Melukis adalah kegiatan membentuk gambar dengan menggunakan pulpen Pensil, kuas, dan sebagainya Baik dengan warna maupun tidak Pokoknya melukis itu suka-suka kita Mau pakai pulpen boleh, mau pakai pensil boleh Mau pakai kuas boleh, cat ya Boleh pakai warna boleh tidak Nah itu Perlu diingat itu tadi Prinsip Prinsip dalam lukis Hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita melukis nih Jadi harus ada prinsip-prinsipnya Jangan sampai asal-asalan Atau suka-suka kita, gak begitu juga Ada aturannya Di dalam seni lukis harus ada irama Irama itu ada besar, kecil, tipis, tebal, terang, gelap Biar mata kita, mata orang yang akan melihat hasilnya nanti terpengaruh Kalau cuma merah saja atau terang saja Tipis saja Itu tidak Di dalam seni lukis itu harus ada irama Baik garisnya, warnanya, bentuknya Harus ada kombinasi Besar, kecil, sedang, kecil sekali, dan seterusnya Atau terang, gelap, gelap sekali Itu irama Ada irama Sama dengan sebuah lagu Ada tinggi, rendah, sedang Tinggi sekali, melungking Turun, datar Itu irama Semua seni itu harus ada iramanya Indonesia Nah, ada tinggi, ada rendah, ada data Ada irama Kemudian ada gradasi Gradasi itu sangat penting sekali Jadi perpindahan dari satu warna ke warna yang lain Itu namanya gradasi Dari warna yang terang menuju ke warna yang gelap Perpindahannya tidak terasa Usahakan ada warna gradasi di dalam sebuah lukisan Itu berarti mengolah warnanya matang Ya, jangan mentah Berarti perpindahan dari biru ke merah Jelas sekali Perbedaannya Kalau bisa dari biru ke merah itu Perpindahannya tidak terasa Nah, itu dari putih ke hitam Tidak terasa Itu namanya gradasi Ada penekanan Di dalam sebuah lukisan Objeknya itu Harus ada penekanan Di mana, bagian mana Yang akan menjadi pusat perhatian Orang yang melihat Jadi jangan sama semua Jangan datar Harus ada Misalnya hanya Dengan warna yang gelap Atau warna yang merah sendiri Yang lainnya Agak warna-warna yang lain Tapi ada yang difokuskan Bisa melalui Menggunakan warna Bisa menggunakan bentuk Bisa hanya bergaris Yang penting ada penekanan Pusat perhatian namanya Ya Berikutnya Ada kesatuan Kesatuan itu artinya Di dalam sebuah Frame lukisan Itu kalau disini Ada warna merah-merah Di mana-mana Harus ada merah-merah juga Disini ada biru Di mana-mana ada biru Jadi nuansanya biru Itu harus ada Pokoknya Warna Yang satu Dengan yang lain Tersebar Ke seluruh Pelosok tanah air Bahasanya Di dalam sebuah Frame lukisan Jangan sampai biru Kumpul aja di pojokan Sebelah kanan atas Yang sininya Lain-lain Walaupun boleh Tapi dalam Penilaian Sebuah lukisan Itu harus Kesatuannya kayak gitu Jadi kesatuan warna Kesatuan garis Kesatuan sapuan kuas Kesatuan bentuk Itu semua Ada kesatuan-kesatuan Kalau dalam berpakaian itu Kalau misalnya disini Ada motif Kupu-kupu Di celana Juga harus ada motif Kupu-kupu Di topi Motif Kupu-kupu Semua itu namanya Kesatuan Kalau disini ada Merah Bagunya misalnya Warna biru Orang itu Nah usahakan Cari pulpen Yang warna biru muda Kira-kira kayak gitu Itu namanya kesatuan Berikutnya Keseimbangan Di dalam sebuah frame lukisan Di dalam sebuah frame lukisan Itu bagian kiri Dengan bagian kanan Itu harus seimbang Beratnya Beratnya Sebuah warna yang gelap Itu akan terkesan Lebih berat Daripada warna yang terang Itu kalian harus Perhatikan Keseimbangan itu Jadi di dalam Sebuah lukisan Keseimbangan atas Keseimbangan bawah Keseimbangan kiri Keseimbangan kanan Harus seimbang Nah rasa yang main Nah rasa yang main di situ Ini kayaknya terlalu berat ke kiri Terlalu berat ke kanan Ini terlalu kosong di atas Banyak bidang Bentuk yang ada di bawah Jadi harus seimbangkan Keseimbangan Kemudian keselarasan Keselarasan itu Artinya Ya itu tadi Hampir sama-sama tipis ya Keselarasan itu Artinya dari mulai pojok Kiri atas sampai kanan Bawah Ketengah Itu selaras Baik warnanya Gerakan kuasnya Ya Kesatuannya Semuanya itu harus selaras Ya Kira-kira kayak gitu Penekanan Penekanan itu Penekanan tadi sudah Ya Kemudian komposisi Komposisi itu artinya Di dalam sebuah lukisan Di dalam sebuah lukisan Itu kan banyak elemen-elemen Yang kita tampilkan Di dalam sebuah lukisan itu Itu kita atur Jadi Komposisi itu mengatur Objek-objek Pada satu bidang Sehingga enak dilihat Tidak terlalu ke kiri Tidak terlalu ke kanan Tidak terlalu ke atas Tidak terlalu ke bawah Tidak kekecilan Tidak kebesaran Misalnya kertasnya segini Kamar kerbanya sampai keluar-luar itu Kepalanya sampai keluar-luar Kertas itu juga gak boleh Nah komposisinya harus pas Terlalu kecil juga jangan Kertasnya besar Gambarnya kecil banget Itu juga jangan Jadi Komposisi itu mengatur Mengatur Objek Supaya enak dilihat Ya Tidak terlalu ke kiri Tidak terlalu ke kanan Ingat-ingat Ingat-ingat itu Tidak terlalu ke kiri Tidak terlalu ke kanan Tidak terlalu ke atas Tidak terlalu ke bawah Tidak kekecilan Tidak kebesaran Pas Judulnya Itu komposisi Pas Berikutnya corak Seni lukis Corak itu Bentuk Gaya Gaya melukis Setiap lukis Yang menjadi ciri khusus Jadi setiap lukis Itu harus Kalau pengen terkenal Itu harus punya ciri khusus Sapuan kuasnya Begini Warna yang sering digunakan Ini Bentuk-bentuknya dibeginikan Itu ciri Gaya Gaya dari seorang lukis Saya rasa bukan hanya lukis Seniman pun Seniman musik Penyanyi Itu harus punya gaya khusus Romai Rama beda dengan Mansur S Abit GAD beda dengan Tersumbang Beda dengan Beruri Beda dengan Dewi Yul Beda dengan Cakrakan Beda dengan Apalagi itu pokoknya Bimbo Jadi punya ciri khusus Lukisan juga Kayak gitu Harus punya ciri khusus Punya gaya Masing-masing Ya Sehingga nanti orang akan Masyarakat akan Oh ini nih Lukisan Pak ini nih Oh ini lukisan Ibu ini nih Nah kira-kira kayak gitu Ya Harus punya gaya Kalian kalau mau nanti jadi Jadi pelukis Harus Menentukan Cirinya apa Nah ada tiga corak Seni lukis Yang pertama Representatif Representatif itu nyata Ciri-ciri pelukis Yang menggambarkan Objek-objek yang ada di alam Nyata Misalnya gambar orang Nyata Seperti orang Seperti foto gitu Gambar Pemandangan alam Gambar Buah-buahan Manusia Tumutumbuhan Binatang Dan seterusnya Itu kalau dibuat Persis dengan Yang ada di alam Itu namanya Dia masuk kelompok Representatif Jadi nyata Apa yang ada di alam Diwujudkan Ya Itu namanya Representatif Coraknya Ada kelompok Pelukis Yang masuk kelompok Deformatif Mengubah bentuk Jadi yang tadi Betul-betul orang nih Orang itu kan seimbang Antara kepalanya segini Badannya seapa Tangannya seapa Itu namanya Proporsional Nah oleh si Pelukis yang Deformatif Diubah Misalnya Tangannya lebih kecil Dari badannya Maksudnya Tidak seimbang Kepalanya Budi banget Badannya kecil Contoh yang paling gampang Upinipin lah Upinipin itu Salah satu Contoh deformatif Upinipin Kepalanya Budi banget Badannya kecil Sampai sekarang Gak ada orang Protes Sampai sekarang Gak ada orang Protes Itu ciri khas Ciri khas Pelukisan Atau gambar Deformatif Mengubah bentuk Tetapi ingat Ciri khasnya Gak hilang Upinipin kan orang Ciri orangnya Masih ada Anak-anak Jadi Boleh Mengubah-ubah Orang bosen Dengan yang Nyatur-natur Yang nyata-nyata Gak ubah aja Biar jenaka Boleh Itu namanya Deformatif Mickey Mouse Mickey Mouse itu kan Apa itu Tikus ya Kalau kita lihat Tikus yang sebenarnya Itu kan Kupingnya Kelinganya Kecil Tapi oleh si penggambar Ya Mickey Mouse Dibuat gede Orang jadi Seneng Kalau ada tikus Seperti Mickey Mouse Orang seneng Tapi kalau tikus yang sebenarnya Orang gak suka Ngeri Ada yang geli Itu namanya Deformatif Mengubah bentuk Kayak batik Batik yang ada di baju-baju itu kan Daun Gak seperti yang sebenarnya Dirubah-rubah Distilasi Digaya-gayakan Diubah-rubah Tapi ingat Ciri khasnya gak hilang Jadi kalau gambar kucing Diubah Misalnya kepalanya Gude banget Badannya kecil Seperti kotak Tapi ingat Tapi ingat ciri khasnya Gak hilang Masih tetap dikenali Itu kucing Pokoknya mengubah-rubah Bentuk Itu namanya Kelompok Deformatif Ada lagi Kelompok Abstrak Jadi lukisannya itu Tidak meniru alam Jadi lukisannya itu Tidak menggambarkan Pepohonan Tidak menggambarkan Pemandangan Tidak menggambarkan Manusia Tidak menggambarkan Binatang Ya Pokoknya dia Hanya berupa Sapuan-sapuan Kuas Warna Garis-garis Bentuk-bentuk Geometris Tidak dikenali Bentuknya apa Itu Kelompok Abstrak Sapuan-sapuan Kuas Tapi ingat ya Walaupun Begitu Tetap menggunakan Prinsip-prinsip Yang tadi Ada Kesatuan Ada Proposisi Ya Dan seterusnya Jadi ingat Tiga corak lukis Representatif Deformatif Abstrak Teknik Seni lukis Teknik itu Cara Cara Melukisnya Gimana Kalian nanti Harus punya Teknik tersendiri Supaya terkenal Supaya nanti Lukisannya itu Mahal Ya Berharga 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 Dan dihargai Yang pertama Ada Teknik Teknik Lukis Pointillis Pointillis itu Tekniknya Di titik-titik Ya Membentuk sebuah gambar Misalnya Gambar kucing nih Nah kita pakai pensil dulu Gak apa-apa Nanti dihapus Nah garis-garis tadi Diubah Menggunakan Menjadi titik-titik Boleh menggunakan Puas Boleh menggunakan Spidol Boleh menggunakan Pensil Boleh menggunakan Apapun Titik-titik Terus Titik-titik Jangan lupa Nanti ada Terang gelap Ya Kayak tadi kan ada Gelap terang Ada Ada Gradasi Nah Untuk gelap terang Itu Di pointillis Itu Tinggal Kerapatan Titik-titik Semakin rapat Pori-porinya Itu semakin Terjadi gelap Yang jarang Titik-titiknya Itu biasanya Terang Warnanya Nanti ada contohnya Bisa dilihat Ya Jadi kalau ada Orang melukis Yang hanya Bentuknya Titik-titik Membentuk Gambar itu Itu namanya Pointillis Point-point Itu titik Ada tempera Tempera itu Orang melukis Di tembok Misalnya Di kanvas yang besar Itu catnya Dicampur Dengan bahan Cepet kering Cepet kering Ya Di tempera itu Misalnya Melukis di tembok Di sekolah Gitu ya Lungkusan besar Itu catnya itu Supaya cepet kering Dicampur dengan Bahan pengikat Ada di toko kimia Nanti kita jelaskan Kemudian Pelakat Pelakat itu Arti menutup Menutup Ada kan ada pelakat Ada transparan Nah Apa itu pelakat? Melukisnya menggunakan Cat akrilik Di dual Di pasaran Banyak akrilik Itu cat yang dicampur Dengan air Ada cat minyak Ada cat air Cat air juga Sebetulnya transparan Tapi menggunakannya Tebal-tebal Tidak dicampur lagi Dengan air Itu juga termasuk Pelakat tuh Pokoknya ciri-ciri Pelakat itu Catnya dibikin Tebal-tebal Menutup Jadi menutup Ya menutup Jadi Sapuan warna Yang tebal Kental Sehingga hasilnya Tampak gelap Atau menutup Itu kalau Cat pelakat Itu kayak gitu Silahkan kamu melukis Mau cepet-cepet Habis nih Catnya Pakai Enggak usah pake Pengencer Enggak usah pake air Enggak usah pake minyak Langsung aja di Kayak Afandi Itu melukis dengan Pletet itu Tubuhnya Seat gitu Kayak Kodol persoden Kita tekan Seat gitu Ya Itu ada orang Melukis gitu Namanya cat pelakat Menutup Tebal-tebal Catnya Ada akwarel Akwarel itu Kayak tadi tuh Yang cat Yang menggunakan Pencampurnya air Airnya dibanyakin Itu akwarel Ingat-ingat tuh Melukis dengan Bahan cat air Dengan sapuan warna Yang tipis Jadi warnanya tipis Gitu Ya Pake kuas Yang lembut Nah hasilnya Tembus pandang Jadi artinya Tembus pandang itu Kalau kita membuat Sapuan warna biru Biru tua Misalnya gitu Terus kita tunggu kering Terus kita ambil Warna kuning Sapuin ke warna biru tuh Set Bersilang gitu Itu birunya Masih mempengaruhi Warna yang atas Sehingga berubah Menjadi warna hijau tuh Pas persilangannya itu Ya Itu akwarel Ada lagi spray Orang melukis Ada yang menggunakan spray Spray itu semprot Disemprot Ya Disemprot itu Bisa menggunakan Semprotan burung Catnya ditaruh Di dalam Semprotan burung Semprot burung Ada banyak Warnanya Warna biru Warna merah Warna kuning Warna coklat hitam Semprot-semprot gitu Ada menggunakan Kompresor Pakai sprayer itu Ya Kompresor Ada yang pakai airbrush Set Ya Dijual itu Kayak Melukis helm Terus spray itu Ya Menggunakan Spraymon tadi ya Set Gitu Kemudian Kemudian Media lukis Media itu Bahan Bahan dan hal Jadi kita Sehebat ide apapun Kalau gak ada medianya Ya gak jadi Itu lukisan Memang kita Mau bikin bawang Tapi Terigunya gak ada Bahannya gak ada Akhirnya tidur Ya gak ada medianya Nah melukis sudah sama Harus ada medianya Medianya apa Kita pun tahu Media itu adalah Alat untuk Bahan yang digunakan Dalam seni lukis Bahan melukis Pokoknya Bahan melukis itu Apa aja bebas Segala material Yang bisa digunakan Untuk kegiatan melukis Misalnya cat Atau pinta Cat macem-macem Ada cat tembok Bisa kita gunakan Ada cat kayu Cat besi Ada cat sablon Ya Ada cat air Macem-macem Bisa kita gunakan Ada tinta Ada tinta Untuk pulpen Ada tinta untuk stempel Bisa kita gunakan Untuk melukis Ada tinta Untuk Itu Kalau di batik Itu ada yang namanya Cat tekstil Ada di jual Cat tekstil Kalau saya belinya Di toko perapatan Di dekat Pakmuwati Ada yang namanya Toko perapatan Itu segala Perabot Seni rupa Ada semua disitu Itu terserah kita nanti Yang penting Bahan lukis Kita siapin Kita tentuin Nah kira-kira kayak gitu Apa cat Apa tinta Gitu ya Apa Crayon Apa Pensil warna Boleh Apa itu bahan lukis Ada bidang lukis Bidang lukis itu Sasaran yang mau kita Gunakan untuk media lukis Bisa kertas Bisa triplek Bisa keramik Bisa papan tulis Bisa tembok Bisa kain Bisa apa aja Bidang lukis Ya Jadi kanvas Kertas Tembok Keramik Triplek Kaca juga Di jirbon Orang melukis Di kaca tuh Makanya terkenal Dengan lukisan kaca Cirebon Ya Catnya Cat pesi Nah Bolak-balik Membuatnya Jadi Kita jangan Kehabisan akal Ah gak ada kertas Yang lukis Bisa apa Kampas Bisa triplek Bisa Keramik Sisa Masang keramik Di rumah Misalnya ada tukang Ada sisa lima Kita bisa gunakan Untuk bidang melukis Kemudian alat melukisnya Segala perkakas Yang digunakan Dalam lukis Kuas cat air Kuas cat minyak Pisau palet Pidol Sprayer Esel Esel itu Sandaran Sandaran Tunjangan Untuk Meletakkan Kampas Jadi Kampas itu Biasanya Kalau para pelukis Yang terkenal Gak ada Melukis di meja Melukisnya di Esel Kalau kamera Itu ada Tri-Fort Kalau Lukisan Nah Ditaruh disitu Agak miring sedikit Kira-kira 15 derajat Sehingga Nanti Melukisnya Enak Sambil duduk Sambil diri Bisa Itu esel Bisa dibeli Di mana-mana Di topo online Bikin sendiri Itu juga bisa Yang penting Melukis Tidak dilakukan di meja Kalau gak ada Boleh Kita melukis Di meja Di bawah Di meja Di lantai Yang penting Alat melukis itu Suka-suka kita Enaknya Apa duduk Apa tidur Apa diri Apa yang lain Kemudian Nanti tugasnya Kita itu Membuat Karya seni lukis Dengan teknik Basah Teknik basah Itu berarti Kita harus Menggunakan Cat yang Dicampur Dengan air Atau Dicampur Dengan Minyak Gitu Apa misalnya Cat air Ya Biasa juga Cat akrilik Itu kan Cat basah Namanya Nah Yang pertama Kita siapkan dulu Bahan dan alat Kalau kita Menggunakan cat air Berarti kita Siapkan kertas Kertas gambar Tapi kalau Cat akrilik Walaupun dicampur Dengan air Itu medianya Kalau bisa Jangan kertas Tapi triplek Bisa juga Kanvas Kaca Papan Ya Dan lain sebagainya Sepatu Sepatu putih Itu bisa Dijadikan Bahan Untuk melukis Ya Kita siapkan dulu Bahan dan alatnya Nih Saya akan melukis Bahannya ini Alatnya ini Kemudian Kita harus Memastikan Apa yang akan Kita lukis Objek Apa yang akan Kita lukis Ide Ide Ini yang paling penting Sehebat apapun Semahal apapun Bahan dan alat Kalau idenya Gak ada Gak jadi Lukisannya Kayak Emak kita Ibu kita Mama kita Di rumah Mau bikin Bakwan nih Di rumah Ya Juga Hidunya Ung bikin Bakwan Ung bikin Ini Eh bahannya Gak ada Terigunya Gak ada Sayur-sayurannya Gak ada Telurnya Gak ada Kompor Gak ada Gas Habis Habis semua Habis semua Ya gak Dipastikan Objek Apa Saya akan Menggambar Kucing Kucing yang Sedang Berkelahi Atau bercanda Dengan temannya Nah gitu Boleh Saya akan Menggambarkan Capung yang Sedang Memplok Di alang-alang Saya akan Menggambar Burung yang Sedang terbang Berdua Dengan temannya Bercanda Di udara Jadi Tentukan Objek Saya akan Menggambar Rumah Itu Saya akan Menggambar Apa Boleh Dipoto Dulu Boleh Ide Ide Ya Penting Banget Ide Itu Ya Jadi Bahan Sudah siap Ide Sudah siap Berikutnya Kita Buat Sketchup 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 Ini bisa Menggunakan Kuas Bisa Menggunakan Pensil Dulu Kita Sketchup Misal Tadi Kita Menggambar Burung Yang Sedang Terbang Di udara Membagi Makanan Ketemannya Berbagi Makanan Itu Harus Komposisi Harus Bagus Harus Pas Jadi Burungnya Itu Dua Dua Ekor Burung Tadi Yang Sedang Terbang Di udara Itu Sedang Berbagi Makanan Usahakan Tidak Kebesaran Tidak Kekecilan Ya Atur Makanya Dia Sketchup Pake Pensil Biar Pas Jadi Walaupun Baru Sketchup Udah Enak Dilihatnya Jangan Sampai Ini Pertaksa Lebar Burungnya Kecil Banget Ya Atau Burung Kebesaran Ya Nah Jadi Harus Tadi Pake Prinsip Prinsip Komposisi Keseimbangan Dan Seterusnya Ya Buatlah Sketchup Menggunakan Sapuan Kuas Atau Pensil Kalau Menggambar Pemandangan Kita Sketch Sketch Dengan Pensil Baru Nanti Menggunakan Cap Dan Seterusnya Nah Kalau Kita Menggunakan Kertas Ya Menggunakan Cat Air Kita Basahin Kertas Itu Misalnya Kita Menggambar Gunung Bagian Atas Kita Basahin Dulu Kertas Baru Cat Air Dikit Dikit Disapu Pelan Pelan Membentuk Gunung Kadi Karena Memang Kita Menggunakan Cat Yang Transparan Transparan Tembus Pandang Jadi Ada Ada Lukisan Yang Pelakat Pekat Warnanya Menutup Artinya Transparan Nah Kalau Transparan Biasanya Kertas Dibasahin Dulu Baru Cat Dikit Digeser Didorong Disapu Dibentuk Menggunakan Rasa Ya Pake Allah Kira Kira Biar Nanti Wah Ini 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 Jadi Rasanya Main Disitu Main Yang Sungguh Sungguh Jadi Jangan Melukis Itu Karena Guru Tapi Karena Kamu Ingin Mengekspresikan Diri Kamu Kehebatan Kamu Yang Tadi Objek Yang Kamu Pikirkan Bagaimana Terwujud Memujudkan Apa Yang Ada Di Pikiran Kita Menjadi Wujud Sebuah Lukisan Yang Sangat Baik Jadi Dibasahin dulu ya Kertasnya Secukupnya Jangan Sebelah Siram Jangan Dikit Dikit Keras Keras Menggunakan Air Diorong Diorong Jangan Menggunakan Sapu nomor 0 biasanya untuk melukis wajah mata itu ya para pelukis terkenal menggunakan kuas nomor 0 lanjut kecil jangan sampai menggambar mata menggunakan kuas nomor 12 enggak jadi jadi lebih mahal kalau kuas biasa itu misalnya 6.000 dia bisa 25.000 ya karena memang bahannya beda kalau yang nomor 0 ya kemudian tadi air sudah kamu sapu-sapukan pelan-pelan menggunakan kuas baru bubukan cat air dikit-dikit tuh dikit-dikit aja makanya terus kita bentuk gunung ya sampai tadi gradasi saya bilang ada gradasi kan ada gunung itu kan enggak semuanya warnanya hijau semua boleh kalau kita melukis gunung di kita buat dengan biru tua kebawahnya semakin kemari semakin muda-muda boleh campur dengan putih dikit-dikit ya kombinasikan makanya kuasa banyak kalau bisa melukis itu jangan kuas cuma satu ya atasnya misalnya biru ada awan kasih warna putih ada gunung misalnya ketutup awan tuh awan kan rata-rata putih gunakan warna putih dikit-dikit gosok-gosok terus sambil menggunakan Hai sehingga nanti gradasi antara bagian atas dengan bagian yang bawah di gunung jadi enggak rata-rata kayak ditempel gitu-bukan begitu jadi harus ada warna gelap trans dan dan seterusnya akhirilah kegiatan lukis dengan memberikan warna pada bagian tertentu jadi tadi ada penekanan tuh bagian mana nih yang mau saya tekankan itu adalah harus ada bagian yang lebih gelap diantara bidang itu sehingga ada kesan kedalaman jadi ada bagian gelap sedang terang gelap sekali misalnya itu ada kesan dalam ada ada kesan tiga dimensi jadi orang melukis itu walaupun bidangnya dua dimensi harus ada kesan tiga dimensi ya harus ada kesan tiga dimensi ada kesan kedalaman berikutnya kalau kita melukis menggunakan teknik kering teknik kering itu tidak menggunakan cat air yang tadi di basah-basah gitu ya ya cat kering itu kayak crayon cat akrilik tapi dikit-dikit pencampurnya cat minyak gitu Hai sama nanti tugas yang kedua ini membuat lukisan menggunakan teknik kering siapkan bahan dan alat sama baik melukis cat air eh melukis menggunakan teknik basah dengan teknik kering sama sama-sama kita siapkan bahan dan alat Hai terus pastikan gagasan atau ide yang akan kita buat akan membuat apa buatlah sketsa sama seperti tadi kemudian warnailah bidang lukisan dengan cat minyak yang sudah disiapkan dengan rata berikan sentuhan warna pada bagian tertentu menjadi akhir kegiatan tadi ya pusat perhatian harus ada bagian yang lebih ditonjolkan ya pusat perhatian yang mana nih jika orang kalau melihat petisan kita Oh yang itu tuh apa tuh nah baru yang lain-lainnya lebih terang mungkin lebih beda ya pokoknya pusat perhatian harus ada di dalam sebuah lukisan kita naroknya bisa di tengah bisa agak ke kiri agak kanan terserah ya yang penting ada yang paling menarik Nah itu kita buatkan lebih gelap lebih terang lebih gelas misalnya pokoknya beda dengan yang daerah-daerah yang lain gitu Nah itu yang namanya eh sentuhan sentuhan akhir ya dalam sebuah lukisan sudah selesai tugas kalian coba buat Hai buat sebuah ide lukisan gambar apa apa bunga apa barang mainan pokoknya apa aja ide ini kamu cari di YouTube boleh mencari inspirasi ya kamu buat sebuah lukisan di kertas gambar menggunakan cat air nah ya kayak tadi yang pertama kamu sketsa dulu sketsa dulu dipinti apa di kertas baru dikasih warna ya selamat mengerjakan nanti tugasnya akan saya lagi menggunakan Google form jadi nanti kamu ngisi kamu foto karya lukisan luar kamu terus kamu upload di situ nanti ada perintahnya sekian mudah-mudahan kalian berhasil semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai